Intro Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Ede Pratowo Pimpin upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-95 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 di lapangan Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 Wakil Gubernur Ede Pratowo memimpin upacara hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 yang dilaksanakan di lapangan Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas Sabtu 28 Oktober 2023 Wakil Gubernur saat membaca sambutan Menteri Pemuda Olahraga menyampaikan inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional Ede Pratowo berharap momen hari Sumpah Pemuda harus mencanangkan kebulatan tekat semua stakeholder baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, organisasi kepemudaan, komunitas, serta elemen lain untuk membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri Selamat memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-95 ya hari Sumpah Pemuda kali ini menjadikan pemuda ini menjadi generasi yang terdepan ya untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dengan mengisi tempat dekan ini dengan pembangunan nah tentu pemuda ini kan sebagai manifestasi bangsa ya karena hampir 50% lebih ya bangsa kita ini kan diisi oleh generasi muda, orang-orang muda dan tentunya tidak berapa peran serta mereka ini enak lebih banyak mengisi tempat dekan ini dengan bangunan dengan berbagai bidang Memperingati hari Sumpah Pemuda ini Wakil Gubernur bersama seluruh elemen yang mengikuti upacara juga menandatangani ikrar bersama anak bangsa atau IBAP yang dibubuhkan pada hamparan kain putih sepanjang 95 meter Pada momen tersebut, Wakil Gubernur menyerahkan sejumlah bantuan hibah ternak untuk Kabupaten Kapuas dengan total dana hibah sebesar 5.312.280.000 rupiah yang terdiri dari 85 ekor sapi senilai 1.445.000.000 rupiah 900 ekor kambing senilai 3.650.000.000 rupiah 1.000 ekor ayam senilai 163.280.000 rupiah dan 192 ekor bebek senilai 54.000.000 rupiah Mengakhiri kegiatan, Wakil Gubernur mengunjungi pasar murah dan pasar penyeimbang yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi daerah di mana sebanyak 2.000 paket sembako bersubsidi disediakan untuk masyarakat Pelaksanaan pasar penyeimbang dan pasar murah di sekitar lapangan Stadion Panunjung Tarung Kuala Kepuas disambut antusias oleh masyarakat Apalagi pada momen tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin dan PJ Bupati Kabuas Erlin Hardy secara pribadi membeli semua paket sehingga warga dapat memperoleh sembako secara gratis Dari Kapuas, Peri dan Iksan, MMC Kalimantan Tengah melaporkan Tahun